Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, komen, dan share. Terima kasih. Mengawali lintas Banua malam ini, Pemirsa, Dinas Kesehatan Provinsi memiliki terobosan dan inovasi dalam melakukan pengendalian kejadian luar biasa dan krisis kesehatan secara terpadu di Kalimantan Selatan. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan, Dr. Haji Muhammad Muslim, Senin 9 Desember dalam keterangan persnya dihadapan sejumlah awak media di Banjarmasin menjelaskan, daerah ini memiliki proyek perubahan dalam strategi pengendalian kejadian luar biasa dan krisis kesehatan secara terpadu berkolaborasi bersama instansi terkait seperti BPBD, Dinas Komimpo, Dinas Sosial, Kepolisian, dan lainnya. Lebih jauh Muslim mengharapkan melalui proyek perubahan ini mampu memberikan dampak dalam hal pemenuhan layanan krisis kesehatan. Dengan metode ini juga dapat menjadi unit pelaksana teknis secara terpadu dalam mengendalikan krisis kesehatan dan kegawat daruratan berbasis kolaborasi. Menurut Muslim, terobosan ini juga merupakan salah satu upaya dalam mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 ke-26. Selanjutnya pada program jangka mendengah dan panjang, proyek perubahan ini akan terus berlanjut dan pihaknya akan memperbaiki baik dari sisi aplikasi maupun sisi komunikasi dan koordinasi serta dukungan lainnya. Saprian, Banjar TV